Antusiasme sejumlah siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Seerang Provinsi Banten, tampak mencuat ketika mereka mengikuti proses perekaman data KTP elektronik pada hari Kamis 25 Januari 2024. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau Disduk Capil Kabupaten Seerang, yang melaksanakan sistem jemput bola, untuk memastikan pemilih pemula yang berusia 16 tahun ke atas dapat memberikan hak pilih pada pemilu serentak, yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan perekaman data KTP elektronik di sekolah-sekolah menjadi bagian strategis dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dengan menyasar langsung ke lingkungan pendidikan, diharapkan proses ini dapat memberikan kesadaran kepada para siswa-siswi mengenai pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah. Sehingga pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, diharapkan akan menjadi panggung demokrasi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk pemilih pemula. Dengan adanya kegiatan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah, pemerintah daerah berharap dapat membentuk generasi muda yang lebih terlibat dan memiliki kesadaran tinggi akan peran mereka dalam menjaga stabilitas dan perkembangan negara. Jadi untuk satu orangnya makam lakuk berbicara. Terima kasih telah menonton!